Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat muslimah yang dirahmati Allah Alhamdulillah Bulan Ramadan telah menghampiri kita kembali Bulan Ramadan merupakan salah satu bulan Yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan bulan ini Bulan Ramadan dikarenakan tiga hal Yang pertama adalah dikarenakan bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran Dan diturunkannya kitab-kitab selain Al-Quran Sebagaimana yang Allah sampaikan di dalam Al-Baqarah ayat 185 Di dalam bulan ini pula Allah menurunkan suhuf Ibrahim Allah juga menurunkan Taurat Allah juga menurunkan Zabur Allah pun menurunkan Injil Sobat muslimah Ada pun keistimewaan yang kedua Bulan Ramadan adalah bulan di mana di dalamnya ada satu malam yang lebih baik dari seribu bulan Malam apakah itu? Ya betul Dia adalah malam Laylatul Qadar Allah katakan bahwa malam Laylatul Qadar itu khairum min alfi shahr Malam yang lebih baik dari seribu bulan Sobat muslimah tahu seribu bulan itu berapa tahun? Ya kira-kira 83 tahun Artinya apa? Artinya adalah ketika seseorang melaksanakan satu amal soleh Amal kebaikan di malam Laylatul Qadar Maka pahalanya lebih baik daripada melaksanakan amal soleh yang sama selama seribu bulan Atau selama 83 tahun Masya Allah demikian istimewanya amal soleh di malam Laylatul Qadar Yang ketiga sobat muslimah Keistimewaan bulan Ramadan Kemuliaan bulan Ramadan Juga ada pada saum Ramadan Saum yang Allah wajibkan kepada seluruh kaum muslim ini Untuk dilaksanakan sebulan penuh Betapa kedudukan saum ini tinggi di sisi Allah Rasulullah SAW menegaskan Bahwa demi jiwaku yang ada di dalam genggaman tangannya Sungguh nafas mulut orang yang saum itu lebih wangi di sisi Allah Daripada wanginya kesturi Dia meninggalkan makanan, minuman, dan syahwatnya Semata-mata karena aku Saum adalah untukku dan akulah yang akan membalasnya Dan kebaikan dibalas dengan 10 kali lipat Hadis riwayat Bukhari dan muslim Sobat muslimah demikian istimewa bulan Ramadan di sisi Allah Tentulah seharusnya kita sebagai manusia Muslim yang beriman Akan menganggap pula bulan Ramadan ini adalah bulan yang mulia Bulan yang dirindukan Bulan yang menjadikan kita bersemangat untuk beramal soleh Dengan berbagai ketaatan di dalamnya Maka marilah kita isi bulan Ramadan Dengan penuh keikhlasan, penuh keimanan Dengan amalan-amalan soleh Yang akan berbuah pahala-pahala yang berlipat ganda Di yaumil hisab nanti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh